nah ini adalah hasil dari POC kelinci ya sobat bunganya sangat cantik Assalamualaikum sobat bertemu lagi di channel My Bunny ya bersama saya Widi semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat nah kali ini saya akan membahas tentang urin kelinci beda dari biasanya ya biasanya saya membahas tentang kelinci kali ini saya akan membahas urin kelinci ternyata sangat bermanfaat sekali untuk tanaman jadi jangan dibuang ya sobat karena nanti kita akan membuat urin kelinci dijadikan sebagai POC atau pupuk organik cair untuk tanaman mengapa memakai urin kelinci karena urin kelinci banyak mengandung unsur hara yang tinggi ya yang bagus untuk tanaman kalau dibandingkan dengan urin ternak besar seperti kerbau, sapi, kuda, kambing, domba nah urin kelinci ini ternyata unsur haranya lebih tinggi jadi lebih bagus untuk tanaman nah disini nanti juga ada manfaatnya loh manfaatnya yaitu satu untuk mempercepat pertumbuhan tanaman ya pada masa vegetatif yaitu pembentukan akar batang dan daun dan untuk manfaat yang kedua yaitu untuk mencegah hama jadi tanaman kalian itu tidak mudah terserang hama ya misalnya tanaman cabai yang gampang sekali terserang hama nah ini bisa menggunakan urin kelinci untuk mencegahnya nah bagaimana cara pembuatannya cukup mudah simak terus ya nah untuk bahan-bahan yang harus kita siapkan yaitu 1,5 liter urin kelinci ya dan yang ini adalah EM4 saya menggunakan yang warna kuning ya untuk pertanian dan ini adalah gula merah yang dicairkan kalau kalian mempunyai tetes tebu atau molase bisa juga menggunakan itu ya nah sekarang cara fermentasi urin mengapa harus kita fermentasi karena agar mudah diserap oleh tanaman ya kalau begini secara langsung sebetulnya bisa tapi takutnya akan timbul panas dan tanaman menjadi layu oleh karena itu kita fermentasi dulu caranya yang pertama yaitu dengan 1 liter setengah ini ya kita membutuhkan 15 cc EM4 ya kita menggunakan takaran ini ini sudah 15 cc ya tutup botolnya EM4 ini nah satu tutup botol nah yang kedua kita campurkan ini gula merah ya ini juga butuhnya 15 cc kita menggunakan tutup botol ini nah sudah setelah itu yang ketiga kita tutup kembali dan kita goncang-goncang ya agar tercampur rata nah seperti ini cara fermentasi urin kelinci ya dan yang keempat kita tunggu prosesnya antara 8 hari sampai 2 minggu ya dalam proses menunggu fermentasi urin tadi setiap hari kita buka tutupnya ini untuk mengeluarkan gasnya ya nah kalau tidak dikeluarkan itu takutnya der meledak ya kan jadi harus dibuka dulu habis itu ditutup kembali nah bagaimana cara mengetahui kalau fermentasi urin ini sudah jadi yaitu saat dibuka sudah tidak ada gasnya lagi dan tidak berbau nah itu tandanya fermentasi POC kalian sudah jadi ya dan jangan lupa ya ini ditaruh di tempat yang teduh jadi jangan terkena sinar matahari secara langsung nah sekarang cara mengaplikasikannya seperti apa yaitu 10 liter air dicampur dengan 500 POC ya jadi air biasa tadi dicampur sama ini baru kita siramkan ke tanaman kalau untuk yang disemprot itu 1 liter air biasa itu ditambah 2 atau 3 tutup ini ya botol ini ya jadi sedikit aja nah ini baru kita semprotkan ke tanaman kalau untuk mencegah hama tadi dan untuk apa itu agar daun itu semakin hijau ya kalau disemprot dengan POC ini seperti tanaman cabai itu daunnya nanti akan lebih hijau nah disini saya sudah ada yang jadi ya sobat sekarang coba kita aplikasikan ke ke tanaman seperti ini ini sudah saya kasih air biasa ya nah seperti ini ya sobat urin kelinci ini juga sebagai bonus ya untuk peternak nah dengan urin kelinci ini kita bisa membuat pupuk secara organik tentunya sangat bagus berkualitas dan gratis ya jadi untuk kalian yang punya kelinci urin kelincinya jangan dibuang ya sobat karena ini juga akan membantu pertumbuhan tanaman kalian sekarang kita kesana yuk nah ini juga saya kasih POC kelinci ya nah tanaman begenville saya berbunga banyak sekali dan lama rontoknya nah ini adalah hasil dari POC kelinci ya sobat wuuu bunganya sangat cantik seperti ini ya sobat ini ini saya hanya menggunakan pupuk urin kelinci nah ini sampai sini oh iya sobat saya lupa saya juga pernah mengaplikasikan POC dari urin kelinci ini ke tanaman pisang klik aja nanti kartu pojokan di atas ya untuk info lengkapnya gimana sobat mudah kan cara membuatnya nah bisa kalian coba ya jadi urin kelinci tadi itu sangat bagus manfaatnya untuk tanaman bunga atau untuk sayuran untuk tanaman lain juga bagus juga semoga video tadi bermanfaat silahkan di share di grup kalian masing-masing oh iya yang belum subscribe monggo di subscribe dulu ya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel my bunny terima kasih sudah menyimak ya sobat sampai jumpa di videoku selanjutnya tetap semangat